kejadian pembubaran kegiatan bola voli dalam video tersebut. malam ini tidak ada legalitas privisan, kami dari pihak pembuka menghentikan sementara, sampai legalitas privisan, dan langkah saya dilindungi oleh undang-undang. Kata Kapolsek, oh bukan dibubarkan, tapi diberhentikan. Gara-garanya apa coba, pemirsa? Apakah itu ada baliho PDIB, tampaknya ada calegnya dari PDIB, atau izin yang kabarnya baru diproses. Di video yang viral, viral luar biasa, pemirsa. Karena ini bola voli tarkam saja, antar kampung saja. Tampaknya mungkin karena ada gambar merah-merahnya, dan ini sepertinya sudah pembelahan politik. Menjadi persoalan yang serius. Orang baru senang-senangnya main bola voli tingkat kampung. Itu terjadi perdebatan antara kepala desa di Purwosari, apa di mana itu ya? Ya, itu dengan Kapolsek-nya, ya, saling tuding gitu. Bapak itu diundang di sini, nggak hadir. Loh, saya nggak ada legalitasnya. Loh, kenapa nggak dikasih petunjuk? Oh, nggak bisa ini begini. Akhirnya, ya, sudahlah. Bubar. Kayaknya kepala desanya dapat pendukung dari kampung, dari warga, ya, dan Kapolsek-nya menyatakan ini ilegal, tapi kemudian dihure gitu sama penduduk. Rame sekali, ya, komentar-komentar dari sejumlah pihak, ya. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Listio Sigit, ada apa ini? Kegiatan bola voli kok dibubarkan dengan alasan mengada-ada, ya. Apa harus seperti ini untuk membela putra mahkota? Aparat harus netral, Pak. Nah, di situ memang kelihatan, pemirsa, ada gambar kepala bantengnya. Yang sekarang ini tampaknya jadi momok yang menakutkan, ya, seperti dalam kunjungannya Jokowi ke Giyanyar, Bali. Ya, saat mau datang ke sana, ya, Baliho-Baliho PDIP itu dicopotin semua. Kayaknya sekarang ini PDIP harus siap-siap menjadi atau membiasakan diri jadi partai oposisi. Nggak apa-apa, nanti supaya kalau kalah itu nggak kaget lagi, gitu ya. Nah, ini yang terjadi, pemirsa. Rame, ya, pola de-an. Ini baru saja ditayangkan, ya. 31 Oktober, gitu ya. Siang, penontonnya banyak, komentarnya banyak sekali. Ya, komentarnya, pertandingan di kampung mesti pakai izin Pak Jokowi, ini negara orang lain atau apa sih, makin nggak simpatik dengan sampean. Ya, ini tampaknya memang kalau PDIP masih kuat, ya, bisa dikatakan tumbang di putaran pertama. Gibran sama, apa namanya, sama Prabowo itu. Karena sebetulnya mengandalkan Gerindra, itu juga menjadi persoalan berat. Karena Gerindra suara aslinya itu, ya, kalau sebelum Prabowo itu nyapres, itu 4,9 persen. Setelah nyapres, itu hampir 12 persen, coba. Ini kan karena, apa, efek ekor jasnya, capres, gitu loh. Nah, tapi ya, juga karena dukungan umat Islam yang waktu itu, siapa ini yang bisa menjadi oposisinya ke Jokowi? Nah, hanya ada Prabowo, nggak ada yang lain. Ya, kalahlah akhirnya. Sekarang ini, ketika dia menjadi itu, kemungkinan suara yang dulu, ini kalau kita lihat komentar-komentar yang ada itu, akan balik lagi ke pendukung Anies Baswedan. Nah, ceritanya sebetulnya seperti apa sih, Pemirsa? Sampai lurahnya ngotot begitu, kepala desa ini kan harusnya dibina sama Kapolsek. Belah Kapolsek kok malah seperti ini? Wow, itu seperti apa? Nah, ini, Pemirsa, beritanya terkait penghentian atau pembubaran bola voli Martopurokap oleh pihak kepolisian, kepala desa Martopuro mengakui jika memang izin yang ia ajukan sedang dalam proses dan sedang nunggu kelengkapan berkas dalam proses. Tapi kan, masalah voli. Kalau demonstrasi, demonstrasi saja sekarang itu pemberitahuan saja. Kok nggak pakai izin-izin? Ngapain juga kan? Jamannya Soeharto ajak bola voli apa pakai izin apa nggak? Ini jamannya Jokowi malah seperti ini. Dan ini proses, kami sudah berproses. Bahkan sudah ada jawaban dari pihak PBVSE. Organisasi bola voli lah. Papar Kades Martopuro. Rianto saat dikonfirmasi Senin, hari Senin kemarin, Pemirsa. Ia bilang bahwa jawaban PBVSE kala itu menyarankan turnamen untuk dilaksanakan sembari menunggu izin keluar dengan wasit lokal. Mengingat ada dua turnamen ya, yang salah satunya harus selesai. Agak darurat ini Pak Polisi sebetulnya ya. Sementara pihaknya berharap agar bisa terlaksana bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Ya ini, ini pas finalnya itu di Sumpah Pemuda. Mungkin seperti itu maksudnya. Ya, dan karena itulah ada pertandingan bola voli. Mungkin pialanya pas dibagikan itu gitu ya. Dari Komite Wasit Pak Tova kalau gak salah ya. Itu gak apa-apa Pak Kades sambil nunggu izin keluar. Jadi ini Kades juga bukan sekenanya sendiri gitu loh. Nah, mungkin masalahnya itu ya kelihatannya ada Balihunya di situ itu. Balihu, PDIP, caleg gitu loh. Karena kalau caleg PDIP, sekarang mungkin disikapi oleh rejim Jokowi ini. Oh, ini ancaman bagi putra mahkotanya gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Dan memang, apa namanya, turnamen itu dibuka. Ya, bukan berakhir ya. Dibuka tanggal 28 Oktober. Pas dari Sumpah Pemuda itu berjaran lancar dan Panitia sempat mengundang Forkopimka Purwosari. Ya, dan saat pembukaan pihaknya juga memasang sepanduk yang bertuliskan Silaturahmi Antar Klub. Cuma yang hadir hanya Babinsa dan Trantip. Pak Camat dan Ramir sama Pak Kapolsek tidak hadir dan gak tahu alasannya apa. Kok gak hadir? Ya, mungkin jamuannya kali atau apanya kan. Nah, hari kedua lanjutnya pertandingan dilanjutkan tanggal 29 Oktober itu. Dan akhirnya terjadilah insiden pembubaran oleh Kapolsek Purwosari itu. Yang seperti terlihat dalam video itu. Ya, bukan pembubaran. Penghentian sementara katanya. Tapi akhirnya pemirsa setelah izin diurus suras-urus bisa selesai akhirnya pertandingan dilanjutkan. Tetapi poinnya itu saya kira gitu gara-gara mungkin wah ini ada sepanduknya atau balihunya PDIP. Dan ini kayaknya persoalan cawe-cawe Jokowi yang katanya mau copot ASN yang tidak netral tetapi ya gak tahu. Kalau misalnya yang gak netral itu karena condong ke Anies Baswedan atau ke Ganjar bisa jadi memang dicopot betulan. Tapi kalau gak netral karena condongnya kepada Gibran atau Prabowo masa dicopot ya kan itu menterinya kayak gitu semua kan. Jokowi Jokowi susah sekarang. Gimana cara pegang kata-katanya Jokowi itu susah. Ya yang harus dilihat adalah tindakannya selama ini oleh aparatnya itu cenderung kepada apa dan bagaimana. Ini yang bisa untuk mengukur gitu. Kalau hanya kata-katanya Jokowi kayaknya agak susah untuk dipegang. Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh